Pemirsa artis Sandra Dewi bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang menjerat suaminya Harpi Muis. Sandra Dewi memberikan penjelasan setelah bersaksi di persidangan. Sandra Dewi menilai kasus timah ini berdampak terhadap situasi Bangka Blitung. Menurut Sandra, kondisi kriminalitas Bangka Blitung meningkat selesai adanya kasus korupsi timah. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang dan mengajak swasta untuk bekerjasama untuk kepentingan BUMN yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerjasama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN, dan untuk kepentingan negara. Dan saya hari ini mau berbicara karena saya berjanji kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, guru-guru saya di Bangka Blitung. Saya harus menyuarakan apa yang mereka post di sosial media, apa yang mereka suarakan di sosial media selama ini tidak terdengar salah sekali. Karena masyarakat kami ini, nenek moyang kami ini adalah penama BIMAH. Masyarakat kami sudah memiliki budaya kerja selama ratusan tahun. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat kami yang kehilangan mata pencahariannya. Dan keadaan Bangka Blitung pun menjadi mencekam, banyak pencurian, perampokan, dan juga gagal di mana-mana. Tentang potensi kerugian alam yang digaung-gaungkan. Menurut saya, Putri Bangka Blitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Kolong-kolong timah ini sudah ada lama sekali. Dari saya waktu datang kerjakan sudah ada kolong-kolong bekas timah ini. Apakah ada disalahkan kepada kerjasama yang hanya satu setengah tahun antara swasta dan juga PT Timah? Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini, harus ada juga solusi, peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi untuk masyarakat Bangka Blitung. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara saya sampaikan di Bangka Blitung. Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk masyarakat Bangka Blitung. Karena ini bukan hanya masalah saya, tapi masalah di Bangka Blitung. Karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Blitung. Memberikan apa? Pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.